Kisah 2 Saudara Saperguruan Jilid 1 Seri 1 Pada 30 tahun yang lalu, dengan sebuah kereta keledai, penulis berangkat keluar daerah perbatasan. Ialah pada bulan ke-9 dari musim ke-3, tanah datar ada belukar, hingga bumi nampaknya nempel dengan langit. Sesudah melalui beberapa puluh li, Seng Maghrib telah mendatangi. Di sekitar kita tidak ada rumah orang. Selagi kita mulai sibuk, tiba-tiba kita dengar tindakan kaki kuda di sebelah belakang. Dua penunggang kuda lagi mendatangi. Tapi, setelah mendekati kita, suara tindakan jadi kendor. Nyata orang tidak lewati kita. Diam-diam kita khawatirkan orang jahat. Dari dua penunggang kuda itu, yang kita lihat selagi kita menoleh ke belakang, yang satu berumur 40 tahun lebih, yang lainnya, 30 lebih, dua-dua romannya keren, samar-samar kelihatan pedangnya masing-masing. Selagi kita berkhawatir, tiba-tiba mereka liwati kita, kudanya dikaburkan, selagi liwat, mereka menoleh. Nampaknya mereka heran tapi mereka kabur terus. Belasan li lagi kita sudah pergi, kita tetap tidak melihat rumah orang. Sekarang seng maghrib sudah datang, kita jadi bingung, lebih-lebih setelah melihat dua orang tadi. Di mana kita mesti bermalam? Lihat tiba-tiba kusir berseru, seraya tangannya menunjuk ke depan. Sebuah bukit kecil berada di depan kita, di tengah itu, nampak satu kuil tua. Di situ banyak pepohonannya. Kita segera menuju ke sana, dan berhenti di antara pepohonan. Kita mendaki sedikit akan hampirkan kuil itu. Kita mengetuk pintu sekian lama, baharu kita dengar jawaban seorang tua, pintu tidak dikunci, masuk saja. Pekarangan dalam dan pendopo ada sunyi. Beberapa ekor lawa-lawa beterbangan sambil cecowetan. Di tengah pendopo, duduk bersilah seorang niyekow, ialah pendeta perempuan yang usianya sudah lanjut. Dia duduk di ambagaikan patung. Selagi menantikan, kita lihat sebuah pohon besar, besarnya kira-kira sepelukan. Yang aneh ialah, di batang pohon itu ada dua buah tapak tangan yang dalam, tapak seperti dikorek. Sekian lama kita menunggu, niyekow itu tetap diam saja, maka dengan hati-hati, kita nanjak di tangga, selagi kita hampirkan bagian belakang orang alim itu, sekonyong-konyong dia menoleh dan kata sambil tertawa, cuon-cuon tentulah sudah letih. Sedetik saja kita lihat, sepasang mati yang tajam dan bersinar, sebuah muka yang sudah keriputan, akan tetapi, kita percaya di masa mudanya, niyekow itu mesti cantik luar biasa. Pinie masih belum selesai, kata pula niyekow itu, silakan cuon-cuon menantikan sebentar di kamar samping sana. Kita masuk ke kamar yang ditunjukkan, kamar itu tak berperobot kecuali sebuah meja dengan beberapa patungnya. Di situ ada sebuah tokpan yang luar biasa dengan setangkai bunganya, yang harum. Di pojok tembok, ada sekumpulan rumput, entah pepohonan apa. Heran aku pikir, di tempat suci seperti ini, ada sebuah kuil dengan pendetanya perempuan. Sembari menantikan si pendeta, aku keluarkan sejilid kitab Wai Mocing, untuk dibaca guna menenteramkan hati. Sungguh kau rajin, cuon tiba-tiba aku dengar suaranya si pendeta selagi aku membaca belum lama. Apakah kau merasa aneh bahwa di tempat sesunyi ini ada sebuah kuil serta pendetanya? Mari kita pergi ke ruangan sana. Pinie telah sediakan di pahit untuk melenyapkan dahaga. Sembari minum, nanti Pinie tuturkan satu dan lain mengenai keadaanku. Kita terima baik undangan itu, sambil keringkan dua cawan nanti. Segera juga nih ya kau tua ini berbicara tentang agama Buddha serta agama lama, yang ada suatu cabang dari budisme, hanya lamaisme ada kecampuran kebiasaan-kebiasaan. Setempat yang zaman modern anggap tahayul. Umpama satu pendeta dari Tionggoan, sukar tancap kaki di Tibet apabila dia tidak turut segala kepercayaan kaum lama. Atau kalau dia tidak mengerti ilmu telan golok muntahkan api, dia mesti punya suatu kepandayan lain yang istimewa, umpama obat-obatan. Dan guruku adalah suatu niekou, murid dari angkatan ketiga dari satu pendeta yang merantau ke Mongolia dan Tibet pada seratus tahun yang lampau. Guru besar itu dapatkan kedudukannya di sini karena ia bisa letaki burung di telapakan tangannya tanpa burung itu mampu terbang pergi. Maka akhirnya, guru besar itu bisa derikan tiga buah biara, antaranya ini yang sekarang penyet tempati. Selagi pendeta ini berkata demikian, hujan, yang sudah mulai turun sekian lama, menghembuskan angin ke dalam, menyingkap selembar kain penutup patung-patung di atas meja hingga kelihatanlah di situ sebuah patung lelaki yang romannya cakap dan gagah. Pendeta itu terkejut, matanya bersinar, tapi lekas juga menjadi tenang pula. Jangan heran tuan, itulah gambarnya tunanganku, katanya kemudian. Kenapa satu niekou mempunyai tunangan? Pendeta itu berikan keterangannya tanpa diminta lagi. Tunanganku telah terbinasa pada tiga puluh tahun yang lalu, binasa teraniaya di tangannya satu musuh, demikian penjelasannya. Dia ada satu murid dari golongan silat trai kekpe, sejak muda ia telah merantau, tapi kemudian ia binasa di tangannya satu manusia rendah. Oh, tak sanggup aku menutur terlebih jauh. Cukup kalau penye terangkan, untuk tunanganku itu, sudah tiga puluh enam tahun lamanya, penye lakoni ini macam penghidupan sunyi. Angin di luar meniup makin keras, hujam pun tambah besar, suaranya terdengar nyata di pohon besar di luar kuil. Sekonyong-konyong tampangnya si pendeta berubah, agaknya terkejut. Ia lantas ambil beberapa biji tasbih, ia timpukan itu keluar, ke udara. Mulanya ia menimpuk satu biji, lantas nyusul yang kedua. Ini yang belakangan kebentrok sama yang pertama, yang lagi jatuh turun. Keduanya lantas perdengarkan satu suara nyaring. Enam biji dia timpukan, tiga kali terdengar suara beradu itu. Cuaca gelap, tapi semua tasbih bisa beradu satu dengan lain, itu menunjukkan ilmu kepandainya Nye Kowi ini. Tasbih penye ini, dahulu di kalangan Kang O, ada juga namanya yang kecil, kemudian si Nye Kowi bersenyum. Ini dia yang dinamai Piau Baw Nye Chu. Orang yang datang malam ini, sahabat atau lawan, mestinya kenal baik Piau Pinye ini. Sebelum ucapan itu berhenti, dari atas pohon besar berkelebat dua bayangan orang seraya terdengar suaranya juga, Suhu, jangan lepas Piau. Inilah kita anak-anak yang datang. Bagaikan burung melayang, dua orang segera sampai di depannya Nye Kowi tua itu. Aku tahu maksud kedatangan kau orang kata si Nye Kowi. Aku mesti turut kau orang untuk tugasku yang lagi belum selesai. Dua orang itu adalah dua penunggang kuda, yang tadi diketemukan di tengah jalan. Setelah dua orang itu memberi hormat dan duduk, Nye Kowi itu melanjutkan kata-katanya, Kebenaran sekali tuan datang ini malam. Besok Pinye sudah mesti ikut mereka ini, entah buat hidup terus atau terbinasa. Baiklah malam ini Pinye gunakan untuk memberi penuturan, agar anak-anak ini pun sekalian mendapat tahu. Umpama kita terbinasa, tuan, kau. Nanti boleh siarkan tentang aku ini, perihal hebatnya balas-membalas di kalangan rimba persilatan. Dan Nye Kowi tua itu tuturkan riwayatnya, yang merupakan cerita rakita ini. Demikian Liang Yusheng, si penulis, akhirkan permulaannya. Huruf besar I. Distrik Finkuan di perbatasan kedua provinsi Soatang dan Hoopak, dulu pernah jadi aliran dari sungai Hang HOO ke laut, ketika kemudian aliran itu digeser, air toh masih menggenang di situ, luasnya beberapa ratus li, di situ orang masih mondar mandir untuk pengangkutan di muka air, sedang di bagian-bagian yang dalam, permukaan air penuh dengan gelagah, ganggang dan rumput air lainnya. Inilah dia muara KHO Kipo yang kesohor. Di sini Tau Kiantek berpusat di zaman Kerajaan Sui, namanya sama kesohornya seperti Wakong Chee dari Chin Shokpo dan Tiakau Kim beramai. Di tepi muara KHO Kipo ini, ada satu dusun kecil, Kim Kicun namanya, Dusun Ayam Emas. Di belakang dusun ini ada sebuah bukit kecil tetapi indah. Sedangkan di atas bukit itu, di tanah yang datar, pada pagi itu dalam musim Chun yang permai, dua pemuda dan satu pemudi, asik berlatih silat dengan gembira. Mereka ada Yoh Chin Kong, Cho Hem Eng serta Liu Bong Tiap, yang pertama dan kedua ada murid yang kedua dan ketiga dari Liu Kau Su Liu Kiam Kim, guru silat kenamaan dari cabang Tai Kek Pei, dan yang ketiga ada gadisnya guru silat itu, satu nona cantik dan gesit. Hem Eng dan Bong Tiap asik adu kepandayan dan Chin Kong sedang menonton sambil bersandar di cabang pohon, tampangnya berseri-seri. Kera berlatihnya kedua saudara seperguruan itu ada luar biasa. Hem Eng berlari-lari terputar-putar, tangannya mencekal tambang yang diikati 12 butir bola pualam. Yang kecil mungil, kalau tambangnya digenta atau dikedut, tambangnya lantas jadi lempang dan kaku bagaikan toya, 12 bola kecilnya lantas bergerak-gerak, bersinar menyilaukan mata. Setelah lari dua putaran, dengan larinya makin keras, Hem Eng lantas berseru, sumo ai, kau juju dan seranglah. Liu Bong Tiap mengejar, tangannya mencekal beberapa biji piaw besi, namanya piaw besi, sebenarnya itu ada uang teng cie zaman kaisar Hem Hang. Ini ada gantinya kim cie piaw, yang tajam di kedua muka, yang elo kau su Liu Kiam Jim dapatkan dari Tai Kek Teng di Soatang. Tai Kek Teng ada satu ahli silap si teng dari cabang Tai Kek Pei juga. Atas seruan suhengnya, sebelah tangannya Bong Tiap lantas bergerak, disusul sama menyambarnya sebiji piaw besi, tetapi si nona sendiri berseru, yang ketiga gerakan tangannya adalah yang dinamai hang hang tian cie atau burung hang pentang sayap. Segera terdengar satu suara keras, atas mana, Hem Eng berhenti berlari, akan lihat bola pualamnya. Ia dapatkan benar sekali, bolanya yang ketiga yang telah kena dihajar sampai ikatan kawat halusnya putus dan bolanya jatuh. Bagus ia berseru dengan pujiannya sambil tertawa, sesudah mana, ia lari lagi. Bong Tiap mengejar pula tanpa bilang suatu apa, ia berlari-lari dengan guna ilmu entengi tubuh yang dinamai peto kansian atau delapan tindak mengejar tonggret, lalu sembari lari ia menimpuk tiga kali, sekali ini sambil berseru, yang kesatu. Keempat, kedelapan sembari menyambit, ia berlompatan dengan tipu silat koai bong hoansin atau ular naga jumpalitan. Lalu beruntun terdengar dua suara beradu, dua bola jatuh ke tanah. Tapi piaw yang ketiga dijepit antara dua jerijinya Hem Eng, siapa berbuat demikian sambil tertawa besar. Mukanya bong Tiap menjadi merah. Dia telah menimpuk membuat tiga piaw bersinar sebagai tiga buah bintang. Hem Eng ketaui lihainya sambitan itu, tapi dia pun hendak perlihatkan kepandainya, dia sengaja sambar yang ketiga dan tangkap itu. Untuk ini, ia berkelit dahulu, selagi piaw mendekati tenggorokannya, ia angkat tangan kirinya, jari telunjuk dan tengahnya lantas menjepit. Melihat demikian, Yo Chin Kong serukan supaya mereka berhenti berlatih, kemudian ia berikan pertimbangannya dengan berkata, Sumo Ai punya permainan piaw sudah sempurna, hanya yang ketiga barusan, ditimpuknya secara terlalu terburu nafsu. Kau, Sam Sutue, masih banyak kelemahannya, gerakan tiat koan kiyomu masih lambat. Adalah lebih baik kau berkelit dengan Yen Cheng Si Pet Hoan. Dalam pertempuran, orang mesti berhati tenang tapi juga gesit. Meski adanya pertimbangan dari Seng Su Heng itu, Bong Tiap tidak puas. Dari tiga piaw, cuma dua yang mengenai, aku tetap kalah katanya. Seng Su Heng, mari kita berlatih pula, dengan tangan kosong. Ia kepal tangannya, dan menghampirinya. Coh Heng angkat pundak. Kau sudah menang, Sumo Ai, kenapa kau masih belum puas katanya? Kau tidak lelah tetapi aku yang sudah letih. Biar besok saja aku layani pula padamu. Tidak, Su Heng mendesak si nona. Usianya dua pemuda dan pemudi ini tidak berjauhan, Bong Tiap baharu 16, Heng baharu 18. Bong Tiap ada anak tunggal, atau anak macan, biar diadididik keras, dia tetap sangat disayang ayahnya, hingga ada kalanya, keinginannya mesti diluluskan. Murid kepala dari Liu Kao Su sudah lulus dan sudah merantau sejak 10 tahun yang lalu, umurnya sudah 30 lebih, dan murid kedua, Yeo Chin Kong, sudah mendekati usia 30 tahun. Bertiga mereka ini biasa berlatih bersama-sama. Bong Tiap belum insyaf perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ia tak merasakan apa-apa, ia suka turuti adatnya, sedang haemeng di lain pihak, kadang-kadang suka godai Sumo Ai ini. Demikian barusan, ia sengaja tangkap iaunya Bong Tiap. Bong Tiap tak peduli orang mengalah, ia lantas saja menyerang dengan pukulan Citseng Chiang atau telapakan tujuh bintang. Hemeng sudah bersiap, baharu ia hendak menangkis, atau Yeo Chin Kong telah berseru, jangan gaduh, hi. Lihat, siapa itu datang tangannya pun menunjuk. Bong Tiap tarik pulang kepalanya, ia menoleh seperti juga Hemeng, ke arah yang ditunjuk. Sebuah perahu kecil dan enteng lagi mendatangi di tengah muara, memecah gelagah, lajunya sangat pesat. Perahu itu tidak pakai layar dan angin ada angin melawan. Terang itu bukan perahu nelayan. Di atas perahu itu ada seorang lelaki dengan tubuh yang besar. Begitu lekas kendaraan itu mendekati pinggiran, penumpang itu enjot tubuhnya, lalu membarungi majunya perahu seperti berlompat, tubuhnya sendiri sudah meloncat ke darat, dengan tidak perdulikan lagi perahunya, dia berlari-lari terus ke arah rumah. Apakah Liu Kiamgim, Liu Loosuhu ada di rumah di atasnya sembari menghampirkan tiga saudara seperguruan itu. Kau siapa? Ada urusan apa kau cari Liu Loosuhu? Hemeng balik menanya. Orang itu keperliki pakaiannya. Jangan keorang tanya aku siapa, ia menjawab. Asal aku sudah ketemu sama Liu Loosuhu, dia pasti akan kenali aku. Aku cari Liu Loosuhu untuk satu urusan sangat penting, yang mengenai nama baiknya perguruan kita. Hal ini, taruh kata aku beritahu pada kau orang, tidak nanti kau orang bisa segera mengerti. Tiga orang itu melengak atas jawaban itu, tetapi Liu Chin Kong, yang sudah punya sedikit pengalaman Kang Ong, nampak kegesitan tubuh dan sikap orang itu, percaya orang tidak bermaksud jahat. Liu Loosuhu ada di rumah, ia segera berkata. Chuan hendak menemui Liu Loosuhu, silakan ikut Xiaowakai. Suheng ini pun minta sumuainya lekas pulang, akan memberi kabar. Orang itu manggut, ia lantas ikut Chin Kong, yang sengaja mengajaknya ambil jalanan yang sukar, akan mendaki tempat yang penuh batu. Awas, jalanan Li Chin, katanya sesampainya di jalanan yang batu-batunya berlumut. Ia hendak uji orang itu, ia sengaja bikin tubuhnya seperti terpeleset, supaya ia bisa betot ujung baju orang, untuk mana, ia gunakan kedua tangannya. Ia harap, umpama kalau ia tak mampu bikin orang terpeleset, sedikitnya tubuh dia itu akan seloyongan atau miring. Di luar dugaannya, orang itu tetap berjalan dengan tubuh tetap, melainkan mulutnya mengucap, ya, jalanan Li Chin, hati-hati. Berbareng dengan itu, dari sebelah atas seorang lompat turun, tubuhnya melayang dengan pesat, turunnya di sampingnya Yo Chin Kong, tangan kanannya dipakai menarik si murid, tangan kirinya dengan jeriji terlonjor, dengan tipu Sun Sui Tulia Chow atau menolak perahu mengikuti aliran air, menotok pada tetamu yang tidak dikenal, yang pakai baju abu-abu. Orang itu terperanjat dengan serangan yang tiba-tiba itu, belum sempat lihat orang punya muka, ia sudah njot tubuhnya, akan loncat ke samping, dari sini baharulah ia mengawasi, tapi sebelum ia bisa melihat tegas, orang yang baharu sampai itu sudah mendahuluinya, ia berseru, Oh, kau, Kim Hoa, sekejap saja, orang itu sudah maju untuk Paik Woi. Supeh, maafkan Xiao Tit, katanya Semibari memberi. Hormat sambil berlutut. Xiao Tit belum sempat menemui. Supeh tetapi supeh sudah mendahului menemui padaku. Orang itu adalah Liu Kiam Gim, si guru silat, yang telah datang dengan lekas karena kecerdikan dan kegesitannya Bong Tiap, yang sudah pulang dengan cepat, akan dului suhengnya memberi laporan, hingga ayahnya ini menyangka, orang asing itu barangkali ada seorang Kang O, yang datang untuk mencari gara-gara, hingga dia anggap baiklah ia mendahului menemui di luar rumahnya. Siapa tahu, tetamu itu adalah Sutit, atau murid keponakan. Kim Hoa hendak bicara sama itu supeh, tapi si supeh pegatia. Sabar, mari kita bicara di rumah saja, demikian kata Liu L.O.K.W.S.U. Maka mereka bertiga, menuju ke rumah, tetapi, sesampai di sini, Kiam Gim ajak orang pergi ke latar di mana ada banyak pohon yang liu, di bawah mana ada meja dan bangku-bangku dari batu, piranti duduk berangin. Kim Hoa lantas duduk di sebelah bawah, tapi tidak menunggu sampai supeh itu menegurnya, ia mendahului keluarkan sepucuk surat, untuk diaturkannya. Kiam Gim bakal surat itu, sesudah mana, air mukanya berubah dengan segera. Surat itu datangnya dari Teng Kiam Beng, anaknya Tai Kek Teng. Kiam Beng ada Suteenya atau adik seperguruan, menurut runtunan murid-murid, tetapi di lain pihak, Suteenya ini adalah ahli waris dari Tai Kek Pei, sebab dialah yang diangkat jadi Chiang Bun Jin, orang yang mewariskan dan meneruskan pegang pimpinan dari kaum atau golongannya. Bunyinya surat ada demikian penting, hingga guru silat ini jadi terkejut. Untuk ketahui duduknya perkara, baik kita mundur sedikit dari cerita ini. Ayah dari Liu Kiam Gim ada suatu sana jauh dari soatang Tai Kek Teng, akan tetapi, di sebelah itu, mereka tinggal bertetangga, mereka cocok satu sama lain, maka pergaulan mereka jadi rapat. Maka juga, ketika Kiam Gim berumur 7 atau 8 tahun, ayahnya minta Tai Kek Teng suka ajarkan silat pada anak ini. Kiam Gim ada bertubuh kurus dan lemah luar biasa, karena itu Tai Kek Teng tidak lantas dirik dia seperti murid-murid lain, hanya dia diperintahkan yakinkan Tai Kek Kun, guna lebih dahulu kuati tubuh. Tapi dia rupanya berjodoh sama ilmu silat, di sebelah rajin berlatih apa yang diajarkan, diam-diam ia perhatikan pelajarannya lain-lain murid. Hanya, belajar baharu satu tahun, oleh ayahnya, ia diajak pindah ke distrik tetangga, sebab payah itu, yang tak berhasil hidup sebagai petani kecil, sedang pajak ada berat, pindah untuk bekerja membantui satu kenalannya, yang hendak tolong padanya. Empat tahun lewat dengan cepat. Pada suatu hari selagi Teng Elo Okausu dan beberapa muridnya asyik pasang ngomong di depan rumahnya, jauh beberapa puluh tindak dari mereka, dua ekor kerbau tengah berkelahi, lantas yang satu, yang kalah, lari kabur, dan yang menang mengejarnya. Sedang begitu, di jalan besar, satu anak tanggung lagi berlari-lari mendatangi, ia agaknya tak. Perhatikan kedua ekor kerbau yang sedang main udak-udakan itu. Melihat demikian, Tai Kek Teng terperanjat, sampai ia menjerit, karena cepat sekali, itu bocah hampir ketabrak. Guru silat ini lantas loncat lari, untuk menolongi. Tapi, belum ia sampai kepada mereka, tiba-tiba ia dengar satu suara keras, kedua kerbau terpental masing-masing, dan dengan matanya yang lihai, ia telah saksikan sebabnya itu. Dengan yama huncong, atau kuda liar memecah suri, suatu ilmu pukulan dari Tai Kekun, bocah itu tolak kerbau yang di depan dengan tangan kirinya dan kerbau yang di belakang dengan tangan kanannya, hingga dua binatang itu tak saling kejar pula, yang di depan terpental minggir, yang di belakang terdorong mundur. Gerakan kedua tangan itu, ada dengan pinjam tenaga lawan. Ah berseru Tai Kekteng, apabila ia sudah awasi bocah itu, seraya menghampiri. Kenapa kau ada di sini? Bagaimana caranya kau jadi peroleh tenaga besar dalam kepandaianmu ini? Itu bocah adalah Liu Kiamgim, yang sendirinya dengan rajin dan sungguh-sungguh meyakini terus pelajaran yang ia dapati dari gurunya, sampai ia insyaf sendiri, bahwa ia bisa berlatih dengan sempurna sambil insyaf sudah, akan kepentingannya. Hanya apalah cur, beberapa hari yang sudah, ayahnya telah menutup mata, karena mana, menurut pesan ayahnya, ia pulang untuk cari Tai Kekteng. Apa mau, kebetulan sekali dua ekor kerbau adu tenaga, hingga ia telah perlihatkan tenaganya. Tai Kekteng kagum sekali, tapi selagi ia hendak tanyakan keterangannya bocah itu, mendada ada orang berlompat ke depan mereka dan orang itu, satu bocah lebih kecil dari Liu Kiamgim, datang menyerang anak piatu ini. Kapan ia telah lihat bocah kecil ini, ia tidak mencegah, ia malah berdiri sambil usut-usut kumisnya dan bersenyum. Liu Kiamgim tidak sempat berbuat apa-apa, terpaksa ia layani penyerang itu. Dengan Ing Leong Semhian, atau Naga Mega muncul tiga kali, anak kecil itu desak Liu Kiamgim, dada siapa ia serang. Ia ini tunggu sampai orang punya kepalan kiri hampir mengenainya, lantas siap pukul orang punya lengan. Ia gunai tipu silat lem ciak buwe atau mencekal ekor burung gereja. Tapi dengan gesit, si penyerang tarik pulang tangannya, akan mulai dengan desakan lain. Kiamgim melayani sekian lama, ia merasakan hebatnya desakan musuh, tapi ia melayani terus, sampai tiga puluh geberak, di waktu mana, Tengelo Okausu lantas berseru, cukup. Cukup. Sudah, Beng Jiye, sudah cukup. Anak itu, yang dipanggil Beng Jiye atau anak Beng, perhentikan serangannya dengan lantas, tapi setelah itu, ia sambar tangannya Kiamgim, untuk ditarik sambil ia berseru-seru dengan kegirangan, aku dapat kawan. Aku dapat kawan. Bagus, anak, bagus tai kek Teng Puji Bocah Silio itu. Kau bisa layani anakku, bagus. Kau ada punya harapan besar. Kiamgim lebih tua dua tahun dari Teng Kiambeng, Kiambeng dapat didikan langsung, tetapi toh ia bisa tandingi anaknya itu, ini membuktikan ia mempunyai bahan baik dan keuletan, maka guru silat itu jadi sangat girang. Sejak itu tai kek Teng terima Kiamgim sebagai murid yang sah, malah Kiambeng diperintah panggil Suheng padanya, sebab usianya yang lebih tua. Ia mengasih pelajaran yang sungguh-sungguh, malah ia turunkan tiga macam kepandainya yang lihai, ialah tai kekun, ilmu pedang tai kek Kiam dan ilmu melemparkan senjata rahasia Kim Chiepiau. Kiamgim pun sangat bersyukur pada gurunya ini. Yang ia pandang sebagai ayah sendiri, maklum ia ada anak yatim piatu. Sepuluh tahun lebih tai kek Teng didik murid dan anaknya itu, ketika datang saatnya ia hendak menutup mereka, ia pesan mereka dengan kata, kita kaum tai kek Teng, sejak kita diwarisi ilmu silat oleh guru besar kita Tio Sam Hong, ditugaskan untuk menolong yang lemah, maka itu, sadari bangsa Boan Chiu merampas Tiong Goan dan memerintah kita bangsa Han dengan sangat menindas, aku larang kau orang bekerja untuk bangsa Boan Chiu, sedang di kalangan Keng O, selagi merantau, aku ingin kau orang tindas yang galak dan bengis. Di lain pihak terhadap sesama kaum Buen, rimba persilatan, jangan kau orang bertengkar, jangan bersikap keras, inilah akan menyebabkan hatiku tidak tentaram. Kau, Kiam Gim, kau harus bisa pimpin sute emu. Itu waktu dua-dua Kiam Gim dan Kiam Beng sudah berumur 20 tahun lebih, tidak heran kalau mereka jadi tidak betah berdiam di rumah saja, maka kemudian, mereka pergi merantau, akan cari pengalaman. Di akhir pergerakan Tai Peng Tianko yang gagal, di sana sini masih ada perserikatan-perserikatan rahasia melawan Cheng Tiao Wu untuk membangunkan kerajaan Beng, masih ada guru-guru silat yang mendidik murid-muridnya tidak peduli. Kaisar Ki Kang melarang keras kepada rakyat membuka rumah-rumah perguruan silat, sebabnya ialah raja ini khawatir rakyat Han nanti berontak pula. Tapi kemudian, pemerintah Cheng ubah haluan dengan coba membaiki guru-guru silat, ia anjurkan orang-orang bangsawan dan pembesar-pembesar negeri bergaul dan bersahabat sama ahli-ahli silat. Inilah politik pemerintah Cheng hingga akhirnya muncul pergerakan pahkuntau atau boxer. Karena adanya sikap pemerintah itu, Kiam Jim dan Kiam Beng dapat keleluasaan dalam perantauannya, mereka jadi dapat banyak kenalan dan penghargaan, terutama di Soatang dan Hoopak. Di Hoopak, pusatnya adalah kota Peoteng. Di sini kedudukan mereka berimbang sama kedudukannya Tsiong Haipeng dari Heng Iepay, Kiyang Ekian dari Bwe Hoakun dan Koan Ieceng dari Ban Sengbun. Sikap pemerintah itu sebaliknya menyebabkan perpecahan di antara ahli-ahli silat, yang terbagi dua, mereka yang tetap mencinta negeri, kerajaan Beng, dan mereka yang suka atau kena dilagui oleh politik mengambil hati itu. Sebab pihak yang pertama jadi benci atau tak menyukai pihak kedua, yang dianggap sebagai golongan pengkhianat. Kiam Gim dan Kiam Beng taat kepada pesan guru mereka, mereka tak sudi dilagui oleh pemerintah Cheng, akan tetapi di sebelah itu, di antara mereka, segera timbul perubahan. Kalau Kiam Gim adalah tetap ramah-tamah, Kiam Beng menjadi kepala besar, sebab ia anggap dia adalah ahli waris dari Tai Kek Pei, dan ia puas benar dengan kepandainya, ia tak sudi mengalah terhadap siapa juga, hingga ia telah bentrok dengan Chiang Haipeng dari Heng Iekun. Dalam hal ini, sia-sia saja Liu Kiam Gim memberi nasihat pada itu Suta E. Mengenai bentrokan dari Kiam Beng dan Chiang Haipeng, halnya dimulai oleh kejadian yang berikut. Pada suatu tengah malam, seperti biasa Teng Kiam Beng melatih diri. Waktu itu, bulan dan bintang sedang guram. Tiba-tiba ia dengar sambaran angin lewat, disusul sama berkelebatnya satu bayangan di atas genteng tetangganya. Ia heran di waktu demikian ada kelayapan satu ya Heng Jin, ialah orang yang biasa keluar malam. Ia segera menyangka bayangan itu ada satu penjahat atau tukang ganggu orang-orang perempuan. Ia pun jadi tidak senang, sebab di sebelah kecurigaannya, ia anggap orang tidak pandang mata padanya. Maka terus ia loncat naik ke atas genteng, untuk menyusul, guna cari tahu bayangan itu siapa adanya atau apa maksudnya. Ia lantas dapat mencandap. Hanya anehnya, bayangan itu seperti punya metu di belakang. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi ia seperti ketahui ada orang kuntit padanya, lantas ia lari dengan keras sekali, hingga kali ini, percuma Kiambeng mengejar, tak peduli bagaimana dia pandai berlari cepat, dia tak mampu mencandak lagi, dia tetap ketinggalan beberapa tumbak jauhnya. Dengan tidak merasa, mereka sampai di luar kota Peoteng. Di sini, bayangan itu lari masuk ke dalam pekarangan lebar dari suatu gedung besar, yang banyak pepohonannya. Segera bayangan itu menepuk tangan, satu kali. Sambil bersembunyi di belakang sebatang pohon, Kiambeng pasang mata. Ia lihat munculnya bayangan yang kedua, siapa lantas saling berbisik dengan bayangan yang pertama. Habis itu, mereka hampirkan tembok pekarangan, loncat naik ke atas sebuah ranggon kecil. Terang mereka hendak cari tahu keadaan, pikir Kiambeng, yang lalu maju sedikit, untuk bisa datang lebih dekat kepada mereka itu. Ia terus memasang metu dan kuping. Ia sembunyi di atas pohon dekat ranggon itu. Anak ayam itu berada di lauteng ketiga, kata bayangan yang satu. Baharu saja aku tiupkan asap ngergokohan hunhio, sekarang dia tentu sudah pingsan. Kiambeng dengar kata-kata itu, menjadi gusar dengan tiba-tiba. Ia memang paling benci penjahat perugul orang perempuan. Gokohan hunhio adalah hio, yang asapnya bisa menyebabkan orang tak sadar akan dirinya. Tidak tempo lagi, ia keluar dari tempat sembunyinya dan loncat ke ranggon itu. Dua bayangan itu terkejut dan loncat turun, tetapi jago tai kekpe itu terus susul mereka dengan turun loncat ke bawah, hingga ia bisa datang dekat kepada mereka itu. Dua-dua bayangan itu memakai topeng hitam, hingga kelihatan saja sepasang meti mereka masing-masing, yang mencorong. Eh, makhluk apa berani campur urusan cuon-cuon besarmu mereka itu menegur. Ah, kawanan manusia rendah, sampai tengki ambeng keorang tidak kenali berseru jago tai kekpe ini. Lihat tanganku. Dua bayangan itu tidak takut, sebaliknya, yang satu mencabut pedang, yang lain mengeluarkan sepasang poan keampit, yang panjangnya kira-kira tiga kaki, dengan apa mereka mendahului menerjang. Dengan tangan kosong, Kiyabeng lawan dua bayangan itu. Ia tidak takut sekalipun ia tidak bersenjata. Ia lantas berdaya, akan rampas gegaman orang itu. Dua bayangan itu ada lihai, inilah ternyata dari gerak-gerakan mereka. Kiyabeng lihat orang bermula mainkan Tatmo Kiyam Hoat dari Xiong Yangpei, ujung pedang saban-saban menikam ke arah tempat-tempat kematian. Dan poan keampit, itu senjata yang mirip dengan pit atau potlot, ujungnya senantiasa mencari satu di antaranya 36 jalan darah yang berbahaya. Ia gunai Hong Chiu Ji Pek Jim, ilmu dengan tangan kosong melawan senjata tajam, suatu ilmu dari Tai Kek Chiang, tetapi ia tidak peroleh hasil, tak pernah ia mampu sambar senjata musuh, malah apa yang ia rasai aneh, terang-terang ia bakal tertikam atau tertotok, tiba-tiba dua bayangan itu tarik pulang senjata mereka, akan ditukar dengan gerakan lain. Hal ini terjadi beberapa kali, hingga ia anggap, orang rupanya jerih terhadapnya. Ia tidak tahu, coba ia berkelahi dengan satu lawan satu, ia bisa menang, tetapi ia diketung dua musuh tangguh, kalau hendak dibikin celaka, ia sudah akan rubuh siang-siang. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang ada kandung suatu maksud. Pertempuran sementara itu sudah mengagetkan orang-orang di dalam gedung, segera datang serombongan orang yang bersenjata, yang pun bawa obor dan lentera, berikut. Teriakan mereka berulang-ulang, tangkap penjahat. Tangkap penjahat hanya sesudah datang dekat, mereka tidak berani menyerang, mereka mengurung dari jauh-jauh saja, kecuali dua orang yang dandan sebagai kepala cinteng, yang satu memegang tumbak, yang lain sepasang golok. Mereka ini tidak punya guna, baharu mereka hampirkan kedua bayangan, dua-duanya kena disapu kakinya hingga mereka rubuh terpental. Teng Kiambeng tidak harap bantuannya sekalian cinteng itu, dengan sepasang tangan kosong, ia terus layani musuh-musuhnya, hingga mereka telah bergebrak lebih dari 50 jurus. Segera datang satu serangan Poan Koan Pit kepada pundak kanan Kiambeng, sepasang senjata itu bergerak dengan berbareng. Guru silat ini mendat, kakinya menggeser, sebelah tangannya balas menotok, tapi, belum sampai ia peroleh maksud, pedang menyambar dari belakangnya, hingga ia mesti kelit ke kiri, tubuhnya diputar, dengan begitu ia bisa balas menyerang si pemegang pedang itu, ia mengarah muka. Penyerang itu buang mukanya ke belakang, tubuhnya turut, tapi begitu lekas pindahkan kaki kanan ke kanan, pedangnya menyabet kakinya orang itu. Ia menyerang sambil mendekam. Dengan tabah Kiambeng loncat untuk berkelit. Berbareng dengan itu, si pemegang pedang berseru. Misah ini adalah ucapan rahasia, yang berarti menyingkir. Ia pun terus loncat mundur, akan lari, ke pepohonan yang lebat, perbuatannya diturut oleh kawannya. Sikapnya dua bayangan itu ada mengherankan, karena dalam pertempuran, mereka menang di atas angin. Apa yang mengancam mereka ialah rombongannya tuan rumah, tetapi mereka ini tidak mengurung untuk menyerang. Kiambeng tidak pikirkan itu, ia hanya maju, untuk mengejar. Ia baharu. Bergerak atau mendadak beberapa cahaya berkeredepan dari tempat lebat, menyambar kepadanya. Ia tahu adanya senjata rahasia, ia berkelit dengan lompat jumpalitan Yanceng Sip Pet Hoan atau Yanceng Jumpalitan 18 kali, disusul sama Kun Te E Tong, atau bergulingan di tanah begitu lekas tubuhnya mengenai bumi. Ia bergerak sangat gesit, tidak urung paha kanannya atau ketusuk sebatang senjata rahasia, yang membuat ia kaget, karena ia rasai kakinya jadi kaku dan gatal. Di lain pihak, di detik itu juga, kedua bayangan, yang bertopeng, lenyap di tempat lebat itu. Kejar. Kejar berulang-ulang berseru kawanan cinteng, yang aksinya baik, tapi untuk nyerbu ke tempat lebat, mereka tidak berani. Seorang berumur kurang lebih 50 tahun, yang dandan sebagai satu sastrawan, lantas hampirkan Kiambeng kepada siapa. Pak Ia memberi hormat sambil menjura dengan dalam seraya terus mengatakan, Tuan, terima kasih untuk bantuan kau ini, yang aku tak nanti lupakan. Kiambeng lekas-lekas membangunkan orang tua itu. Mari, Tuan, mari mampir kemudian kata si Tuan rumah, yang terus saja pimpin jago trai kekpe itu, untuk diajak. Masuk ke dalam, di mana orang melayaninya dengan hormat dan telatan, ada yang sugui di, ada yang sediakan huncwe. Teng Kiambeng tidak gemar bergaul sama orang-orang sebangsa hartawan ini, setelah hirup di, ia berniat pamitan, apa mau, baharu saja ia bangun untuk berdiri, tiba-tiba ia rasai kakinya lemas, tanpa ia ingin, ia rubuh sendiri. Untuk bisa bangun, orang mesti pepayang padanya. Sekarang baharu ia insyaf, tadi ia sudah terkena senjata rahasia, terus ia rabapahannya, dari mana ia cabut senjata rahasia itu, yang masih menancap, tatkala ia periksa senjata itu, ia berseru, oh, Tok Cieli karena itu ada senjata rahasia yang dipakaikan racun. Senjata apa itu? Adakah itu berbahaya? Tanya Tuan rumah yang agaknya kaget. Ini ada senjata rahasia yang dipakaikan racun, sahuteng kiam beng sambil kerutkan alis, air mukanya pucat, suaranya separuh merintih. Di kalangan Kang O, ini ada satu senjata jahat, racunnya ada racun dari Tanah Yau, atau Sien Kiang, racunnya segera bekerja begitu mengenai darah. Luka ini tak dapat disembuhkan kecuali dengan obat kepunyaan si penyerang gelap sendiri. Rasanya aku tak dapat lagi keluar dari rumah ini. Cuan rumah periksa senjata rahasia itu dan juga lukanya. Tin Jie, pergi lekas ke lauteng belakang pada Jie. Nio Ia berkata, kau minta obat pek giyok seng kiepo atok. Koh, kita nanti coba itu kemudian pada kiam beng, ia tambahkan, di masa muda, aku pernah pangku suatu pangkat kecil di Pak Hia, di sana aku kenal satu taikam tua siapa presen aku setengah botol kecil obat itu. Itu ada obat di dalam istana, katanya untuk sembuhkan segala racun atau gigitan binatang berbisa, juga buat obat luka-luka senjata rahasia. Di istana orang sediakan obat ini guna berjaga-jaga, kuatir ada penyerangan gelap. Sebegitu jauh aku belum pernah pakai obat ini, sekarang marilah kita coba. Tidak ada jalan, kiam beng terpaksa pakai obat itu, hanya aneh, begitu lekas lukanya dipakaikan kohyo itu, ia merasakan hawa adem, sampai ke hatinya, lalu kakinya itu, ia bisa gerak-gerakan juga. Sekarang silakan cuan tinggal sama aku di sini, kemudian cuan rumah berkata pula. Selama racun belum punah semua, cuan mesti beristirahat di sini, buat beberapa hari, kalau tidak, luka akan kumat lagi dan itulah berbahaya. Kiam beng tahu liahainya racun itu, terpaksa ia terima baik undangan itu, untuk mana ia mengaturkan terima kasih. Karena ia tinggal menumpang, lantas ia dapat tahu, bahwa cuan rumahnya ada Soh Sian Ie, hartawan di P.O. Teng, yang punya beberapa ribu bau sawah. Selama beberapa hari, kiam beng dirawat dengan sempurna, cuan rumah senantiasa temani ia, untuk pasang ngomong, dari ilmu surat sampai segala urusan di kota raja. Ia memang mengerti sedikit tentang syair, sedang sawah ia punya sejumlah bau. Ia pun lihat orang itu manis budi. Malah beberapa kali ada orang-orang melarat datang untuk mohon dermat, beras, peti mati, dan lainnya, dan semua orang itu disambut sendiri oleh Sian Ie, yang luluskan semua permintaan. Maka ia percaya, hartawan ini juga budi man. Di hari keempat, setelah sembuh betul, Teng Kiam Beng pamitan, Soh Sian Ie serta orang-orangnya antar dia sampai tiga li, selagi ia mengucapkan terima kasih, Sian Ie sendiri berulang-ulang panggil dia nghyong besar, cuan penolong yang baik hati, dan ini budi besar tidak nanti aku lupakan katanya. Dia tanya alamatnya, dia tanya, jago itu suka atau tidak bersahabat sama dia. Tentu saja Kiam Beng menjawab bahwa ia suka bersahabat, karena ia sudah terima budi. Hanya, selagi ia berjalan pulang dengan bersyukur, di rumahnya Soh Sian Ie, hartawan itu sendiri lagi duduk berkumpul dalam kamar rahasianya bersama dua orang yang itu malam jadi bayangan dan memakai topeng, yang berpura-pura menjadi penjahat tukang perugul orang perempuan. Karena Soh Sian Ie sedang main sandiwara. Dua orang bertopeng itu ada Tau Teng Wiesu, pahlawan kelas satu, dari istana kerajaan Cheng. Yang bersenjatakan pedang, Boan Eng Chin, dan yang pegang poan ke Anpit ada Owe Tgok. Mereka sengaja dipinjam oleh Chong Tok Tei E, Kiai dan Titli, buat jalankan peranan, akan pedayakan Teng Kiam Beng, supaya ahli silat Tai Kek Pei ini bisa ditempel agar nanti tenaganya bisa dipakai oleh negeri guna hadapi musuh-musuh gelap bangsa Han. Teng Kiam Beng rubuh dalam tipu daya kita kata Boan Eng Chin sambil bertepuk tangan dan tertawa gembira. Dia jadi ahli Tai Kek Kun bukan namanya, dia benar-benar lihai, jikalau bukan kita berdua, dia tak dapat dilayani. Teng Kiam Beng memang bukan orang sembarangan, tetapi ia tak ada di atasan kita, It Gok turut bicara. Coba aku merdeka, akan turuti hatiku, tidak nanti aku tak ada di atasan Kiam Beng, It Gok perkenankan ia berlaku jumawa. Kalau tidak Te E, contok memesan wanti-wanti, aku pasti bikin dia mampus. Kalau dia mampus, runtuhlah daya upaya kita. Soh Sian Ie tertawa. Laginya, buat apa menyingkirkan hanya dia seorang? Bukankah kita hendak pakai tenaganya untuk buyarkan persatuan dari kaum pencinta negeri kalangan Kang Oung di Soatang dan Hoopah ini? Aku kagumi kau orang berdua, terutama kau, saudara O, karena senjata rahasiamu tepat mengenai anggotanya yang tak membahayakan jiwanya. Sedang kau, saudara Bong, sempurna sekali guna ilmu pedang Heng Ie Pei dan Buket Kiam Hoat yang kau dapat curi pelajari, hingga dengan begitu, kau pasti akan bikin Kiam Beng bingung mengenai bugamu. Dan aku kagumi kau, Lo O Sian Seng Bong Eng Chin tertawa pula. Pandai sekali kau dengan angkatanmu, Eng Hiong besar dan cuan penolong, hingga dia tidak curiga suatu apa terhadap kau, hingga kau sekarang bisa jadi sahabatnya. Tiga orang itu tertawa dengan gembira sekali. Selagi tiga orang beri yang gembira, Kiam Beng sampai di rumahnya dengan tidak lama kemudian, datang orang-orang menyambanginya, karena selama tiga hari ia lenyap dengan tiba-tiba, orang jadi heran, sibuk dan berkhawatir juga, di antara sahabat-sahabat itu ada Ciong He Peng, Kiam Ek Hian dan Koan Ie Cheng, semua mereka ini menanyakan, apa yang sudah terjadi? Aku telah hadapi orang-orang jahat tidak dikenal, Kiam Beng kata, dan ia tuturkan pengalamannya. Dua orang itu ada lihai sekali, coba bukan aku, tidak saja aku akan cuma terkena senjata rahasia, jiwaku pun bisa melayang di tangan mereka, di pedang atau poan keampit. Mendengar keterangan itu, semua tetamu menjadi haran. Rata-rata mereka itu nyatakan bahwa mereka belum pernah dengar perihal dua caiho acat itu, penjahat tukang perkosa orang perempuan. Mereka juga menduga dengan sia-sia belaka. Teng Kiam Beng turut berpikir, ketika mendadak ia tanya Ciong He Peng, di antara murid-murid Heng Ie Pei mu ada atau tidak seorang yang jangkung kurus, yang pandai mainkan ilmu pedang buke Kiam Hoat? Ciong He Peng, ketua dari Heng Ie Pei, terperanjat. Apa? Murid dari Heng Ie Pei ia tegaskan dengan mata. Melotot. Belum pernah ada orang Heng Ie Pei yang jadi caiho acat. Dijawab secara demikian, Kiam Beng tertawa dingin. Ada atau tidaknya muridmu yang jadi caiho acat? Aku tidak tahu katanya. Tapi itu orang bertopeng, yang bersenjatakan pedang dan pakai topeng di waktu melawan aku, terang-terang telah gunai buke Kiam Hoat ia berdiam sebentar, lalu ia teruskan, bukan melainkan orang itu yang memegang poan kean pik juga gerak-gerakan tubuh seperti pelajaran golonganmu. Dalam sengitnya, Kiam Beng sudah utarakan juga sangkaan belaka. Ciong He Peng jadi sangat gusar, sehingga ia keperak meja. Teng Kiam Beng, terangka sengaja memfitnah aku ia berseru. Kiam Beng pun gusar. Aku melihat dengan metu sendiri, bagaimana itu bisa jadi keliru ia membalik. Hektometer, kalau tidak tangan kosongku ini yang lihai, siang-siang aku telah mesti tewas di tangan mereka. Melihat kedua pihak telah jadi sangat panas, yang lainnya maju sama tengah, untuk menyabarkan mereka. Ciong He Peng tidak puas. Aku akan segera membuat penyelidikan kata ketua Heng Iep ini dalam murkanya. Aku nanti segera kirim kabar pada semua muridku, pada sahabat-sahabat juga, jikalau ada muridku yang berbuat jahat, atau memperkosa orang perempuan, aku nanti kutungi tubuh mereka jadi delapan potong dan tikamkan mereka tiga lubang. Kalau tidak, kau mesti haturkan maaf pada Heng Iep dengan adakan perjamuan. Setelah kata begitu, jago Heng Iep ini lantas ngeloyor pergi. Demikianlah sebab-sebab permulaan dari perselisehan antara Kiam Beng dengan Ciong He Peng, orang-orang lain tak dapat menghindarkannya. Selama itu, persahabatan antara Kiam Beng dan Soh Sian Ie menjadi tambah kekal setiap hari, karena hampir setiap hari Sian Ie kirim orangnya untuk menyampaikan bingkisan apa saja atau dia diundang untuk dijamu. Liu Kiam Jim melihat sikapnya itu saudara angkat, ia pernah berikan peringatan atau nasihat, ia minta saudara ini waspada, agar dia tak sampai terjebak. Ia kata, keluarga Soh ada hartawan dari P.O.Teng, orang sebangsa dia yang budiman sukar dipatinya, sebaliknya kita orang Kang O, kita biasa tolong si lemah yang tidak berdaya, care bagaimana kita boleh bersahabat sama dianya? Saudara, aku harap karena sikapmu ini, jangan kau terbitkan kerengganan di antara kita kaum Kang O. Kau terlalu kukuh, saudaraku Kiam Beng sahuti saudaranya itu. Keluarga Soh betul-betul dermawan. Mustahil di antara mereka itu benar-benar tidak ada yang hatinya suci murni. Selang beberapa hari, Soh Sian Ie bikin pesta sejid, atau ulang tahun yang ke-51, pesta dirayakan di dalam Taman Bunga, selagi pesta berjalan, hartawan ini pun membagi amal, pada orang-orang tua yang melarat, yang berumur 50 lebih mendapat 2 cia perak, siapa berumur 60 lebih, didermakan 5 cia, dan siapa berumur di atas 70, memperoleh 1 cia perak. Kiam Beng saksikan amal orang itu, maka sepulangnya dari pesta, ia kata kepada Kiam Gim, kau lihat, kalau dia ada markis, bagaimana dia bisa begitu dermawan terhadap orang-orang tua miskin itu, yang malah ia sangat hormati. Kiam Gim tidak mau bantah saudara muda itu, tapi selang 3 hari, dia hampirkan sute itu seraya bawah 1 bocah umur 6 atau 7 tahun, dengan sikap beda dari biasanya, ia kata, sute, sejak kecil kau hidup dalam keluarga yang berada, kau tidak kenal kesengsaraannya orang miskin. Kau lihat ini bocah, kau tahu dia siapa? Dia ini adalah bocah yatim piatu dari kulit taninya Soh Sian Ie. Ayahnya garap 3 bau sawahnya Soh Sian Ie, syukur buat ia, kalau dia sanggup membayar cukai saja. Lagi tahun yang sudah, karena musim pacetlik, ayahnya terpaksa pinjam 10 tel perak dari Soh Sian Ie, bunganya begitu berat, belum 1 tahun, jumlah itu naik jadi 50 tel. Mati daya, ayah itu telah gantung diri hingga binasa. Sudah begitu, rumahnya yang bobrok pun disita Soh Sian Ie, karena rumah itu adalah milik pertanggungan. Dia ini sudah tidak punya ibu, maka itu, sebab tidak punya tempat bernaung lagi, aku bawa ia pulang. Ini adalah kejadian yang aku kebetulan dapat tahu, entah berapa banyaknya yang di luar tahu kita. Kiam Jim berhenti sebentar, lalu ia tambahkan, apakah Sutee ketahui, bagaimana keluarga Soh itu dirikan rumah tangganya yang mewah? Dia sudah berkongkol sama pembesar-pembesar negeri, dia telah selundupkan candu, setelah punya banyak uang, ia beli pangkat, ia memangku jabatan, hingga kembali ia bisa kumpulkan banyak uang, buat dipakai beli sawah dan kebun, hingga kekayaannya jadi bertambah-tambah. Ia bisa dapatkan nama dermawan karena kecerdikannya, karena ia keluarkan sedikit uang, seperti buat betuli jembatan atau jalan besar, atau ia mengamal pada orang-orang tua melarat. Apa artinya akan dermakan sedikit uang kalau di lain pihak, dengan sedikit uang, ia coba mengamal untuk kelabui orang banyak? Memang Soh Sian Ie tidak menagih sendiri uang atau hasil uang yang dipinjamkannya dan uang sewaan tanahnya, dia pun tidak aniaya kulit-kulit taninya, ia boleh bersikap sebagai orang budiman, tetapi orang-orangnya atau Gundal, mereka ini bersikap sangat telengas dan kejam. Bukti atau keterangan yang dimajukan Suheng ini ada kuat, walaupun demikian, Kiam Beng anggap saudaranya telah terlalu bersikap keras, hingga Kiam Gim jadi kewalahan, ia pulang dengan ajak itu bocah yatim piatu, yang ia jadikan muridnya dan rawat dengan baik, hingga di belakang hari, bocah ini jadi muridnya yang terpandai. Lewat setengah bulan sejak Ciong Hai pengpulang dengan ngambek, guru-guru silat dan piausu dari kota Peooteng ke Sohor telah terima undangan dari jago Heng Iepe itu, untuk hadirkan suatu pesta perjamuan. Kiam Beng pun terima undangan. Ia menyangka buahnya tuduhan terhadap orang Ciong itu, meskipun demikian, ia kirim balasannya, dan di harian pesta, ia datang bersama beberapa sahabatnya. Setelah pertemuan dimulai, Ciong Hai pengangkat bicara. Aku tidak punya kepandaian suatu apa tetapi aku toh, ditugaskan untuk memimpin kaum Ku Heng Iepe, demikian. Katanya, dengan sebenarnya, aku tidak sanggup pegang pimpinan, maka syukur Heng Iepe mempunyai aturan-aturan yang dipegang keras, yang pun ditaati oleh kaum kita. Begitu sejak pegang pimpinan, kaum kita belum pernah lakukan apa-apa yang mendatangkan malu bagi Heng Iepe, sedang terhadap kaum Keng Ong, kita semua bisa hidup damai. Maka sayang sekali, pada setengah bulan yang baru lewat, karena kejar Cai Hoacat, Toako Teng Kiam Beng, sudah kena dilukai dan dihinakan orang dan dalam hal itu, ia menuduh kita kaum Heng Iepe. Seperti aku sudah janji, aku sudah lantas bertindak, akan cari tahu tuduhan itu. Tentang kedua Cai Hoacat, aku tidak dengar suatu apa, tetapi dari berbagai pihak kaum Ku, aku telah terima laporan, tidak ada orangku yang main gila. Di kota Peo Oteng sendiri, Teng Toako mestinya percaya aku, tapi sebaliknya ia sanksikan kejujuranku. Di sebelah itu, mestinya percaya tidak nanti ada muridku, atau cucu muridku, yang punya kepandaian akan pecundangi ahli waris dari Tai Kek Pei, meskipun dengan kere curang. Oleh karena itu sekarang aku adakan pertemuan ini untuk bersihkan diri, guna minta Teng Toako mengaturkan maaf kepada pihakku. Teng Kiam Beng tercengang atas ucapan tajam dari Cheong Heapeng. Memang, itu adalah hebat. Kalau ia tetap sangka Heapeng, itu membuktikan Heng Iepe, itulah terlebih celaka pula, karena ia kena dirubuhkan oleh angkatan muda Heng Iepe. Meskipun demikian, ia toh tidak gampang-gampang hendak menyerah kalah. Kau menyangkal, kau punya bukti-buktinya, ia kata kemudian. Tapi aku, aku telah saksikan sendiri bagaimana orang telah bersilap dengan caranya Heng Iepe dan Buket Kiam Hoat. Pendeknya, kecuali dua orang bertopeng itu dapat ditangkap, untuk dihadapkan ke muka kita beramai, aku tak sudi mengaturkan maaf. Mendengar demikian, dengan tidak buka lagi baju luarnya yang gerombongan, Cheong Heapeng hampirkan Teng Kiam Beng, sembari angkat kedua kepalanya, untuk memberi hormat. Ia kata, kalau tetap Teng Tohako tidak niat haturkan maaf, baiklah kita turut saja aturan umum, aku mohon pengajaran dua-tiga gebrak dari kau. Itu ada tantangan untuk Pie Bu, aduh kepandayan. Kalau Cheong Tohako berniat berikan pengajaran padaku. Mustahil aku berani tak terima kata Kiam Beng sembari. Tertawa Jumawa. Tapi, belum ia tutup mulutnya, tangannya Cheong Heapeng sudah bergerak, menyerangnya. Semua tetap mulai jadi terperanjat, mereka tidak sangka, pertempuran sudah lantas dimulai secara demikian getas, hingga mereka tak sempat lagi malang di tengah. Cheong Heapeng mulai dengan Tokpek Koasan atau dengan sebelah tangan membelah gunung Taisan. Adalah kepalan kanannya, yang mengarah batok kepalanya Teng Kiambing. Kiambing ngelakan kepalanya sambil lompat ke samping kiri, tapi dari sini, sambil putar sedikit tubuhnya, ia mendesak dengan tangan kanan melintang sebagai ancaman dan tangannya kiri menyerang pundak lawan. Hei Peng Turuti geser tubuh. Dengan Lektok Cian Kim, atau tenaga melawan seribu kati, ia singkirkan tangan kanan lawan, lalu dengan membarengi, ia sodok iga kanannya Kiam Beng dengan kepalan kirinya. Dengan Ciam Leong Chiu, atau tangan menabas naga, Kiam Beng babat lengan orang yang menyerangnya. Ini adalah tangkisan yang berupa serangan yang berbahaya sekali. Dalam saat yang hebat itu, selagi kedua tangan hampir kebentrok satu dengan lain, tiba-tiba seorang lompat kepada. Mereka, nyelak sama tengah, kedua tangannya dipakai menangkis dua-dua serangan. Tangkisan ini ada berbahaya tetapi pun hebat, kapan tangannya kedua lawan bentrok dengan dua tangannya ini orang ketiga, mereka pada mundur sendirinya. Ciong Hepeng menjadi gusar setelah ia kenali orang yang nyelak sama tengah itu ialah Liu Kiam Gim, Su Heng dari Teng Kiam Beng, karena ia lantas sangka, Su Heng ini niat bantui sutuenya, akan tetapi, sebelum ia sempat bertindak apa-apa, Kiam Gim sudah mendahului menjurat terhadap dia, dengan suaranya ring, orang Siliu ini kata, kita kaum Tai Kek Pei belum lakukan pemukaan secara resmi di kota Poo Teng ini, kita belum punya murid yang menjadi ahli waris kaum kita, maka itu sekarang aku, sebagai Su Heng dari Teng Kiam Beng, aku wakilkan golonganku akan mengaturkan maaf pada Ciong Hepeng dari Heng Ie Pei. Pernyataan Liu Kiam Gim itu bikin suasana jadi reda dengan sekejap. Ciong Hepeng lantas membalas hormat sambil ucapkan kata-kata merendah. Kenapa ketua dari Heng Ie Pei berbuat demikian? Itulah pertama karena Kiam Gim punya sikap laki-laki, sedang tadinya, dia memang hargai orang Siliu itu, dan kedua, itu ada kere pemecahan yang ia memang inginkan, karena dengan begitu, mukanya kaum Heng Ie Pei menjadi terang pula. Sebagai Su Heng, Kiam Gim berhak bertindak secara demikian. Tepat, Liu Lao Tue, Kiam Ekhian dari Bue Hoa Pang berseru. Bagus sekali tindakan kau ini. Sebenarnya, urusan ini kecil sekali dan tidak ada harganya untuk diperbesar. Kiam Beng bilang, dua binatang itu pergunakan buke Kiam Hoa, aku percaya kebenarannya itu. Memang, di antara orang-orang Kang O, suka ada mereka yang curi beberapa jurusilmu silat orang dan dua binatang itu, entah dari mana. Mencaploknya. Saudara Kiam Beng belum pernah yakinkan Heng Ie Pei, bisa sekali dia kena dikelabui, hingga ia keluarkan tuduhannya. Dan Ciong Lao Tue, bisa dimengerti yang dia jadi tidak senang karena tuduhan itu mengenai kehormatan dia punya golongan. Di mana perdamaian telah didapat, baik hal ini tidak dibuat ganjelan, hanya mari, bersama-sama kita lanjutkan usaha kita akan cari tahu siapa adanya dua binatang. Saudara-saudara, hayo kita minum. Dan Kiang Ek Hian padukan cawanya Kiang Beng dan He Peng. Jagoh Si Kiang ini menduga benar dengan kata-katanya itu, karena betul, dua orang bertopeng itu gunakan beberapa jurus tipu silat curiannya. Biarpun perdamaian telah didapat, tampangnya Teng Kiang Beng masih pucat, saking tidak puas. Ia ada ahli waris dari Tai Kek Pei, sekarang Su Hengnya wakilkan ia mengaturkan maaf, inilah yang ia sangat tidak setujui. Ia pun masih mendongkol karena Chiang He Peng berlaku galak demikian terhadapnya di depan sekian banyak tetamu. Ia anggap bahwa ia sudah kena dibikin rubuh. Hanya, karena orang banyak anggap pemecahan itu ada tepat, terpaksa ia tutup mulut. Sejak itu, perhubungan di antara Kiang Beng dan He Peng jadi renggang sendirinya, malah persahabatannya dengan yang lain-lain juga jadi semakin tawar, tetapi di sebelah itu, pergaulannya dengan Soh Sian Ie jadi bertambah rapat, setiap dua atau tiga hari, mesti ada orangnya keluarga Soh yang datang kepada Kiang Beng, atau Sian Ie sendiri yang datang berkunjung, untuk pasang ngomong. Soh Sian Ie cerdik sekali, kalau dia dengar Kiang Beng utarakan mendongkolnya pada He Peng, ia jawab dengan ringkas, mengenai kau orang kau merimba persilatan, aku tidak berani omong suatu apa. Akan tetapi, pada suatu hari, selagi mereka bicara dengan asik, sekonyong-konyong Soh Sian Ie tanya, Lau Hia. Namanya ilmu silat Tai Kek Pea ada sangat kesohor, kenapa di P.O. O. Teng Sini, Lau Hia tidak mau resmikan adanya golonganmu. Kiang Beng manggut-manggut waktu ia menjawab, sebenarnya aku telah pikirkan itu hanya sekarang belum sampai waktunya. Aku masih mesti merantau, akan cari pengalaman. Aku membutuhkan dasar yang kuat betul sebelumnya aku angkat diri. Begini juga ada pikiran Suhengku, yang ingin kita tidak bertindak secara sembrono. Soh Sian Ie tertawa berkakakan atas keterangan itu. Tetapi peribahasa mengatakan, macan tutul mati. Meninggalkan kulit, manusia mati meninggalkan nama. Katanya, Lau Hia ada turunan sah dari Tai Kek Pei, sudah seharusnya Lau Hia angkat diri, guna wakilkan leluhur, supaya Tai Kek Pei ada ahli warisnya, supaya sekalian leluhurmu itu pun bisa dimuliakan namanya. Harus diakui, bahwa Suhengmu ada kesohor jujur dan namanya terjunjung, tetapi biar bagaimana, ia tetap ada orang luar, ia tak dapat menjadi anak berbakti atau cucu bijaksana. Teng Kiam Beng ketarik hatinya mendengar kata-kata yang beralasan itu. Kalau Tai Kek Pei mesti punya Chiang Bun Jin, ahli waris yang menjadi ketua golongan, orang yang sah untuk itu adalah dia sendiri. Kiam Gim ada Suheng tetapi ia dari lain si, kecuali bila sudah tidak ada turunan dari keluarga Teng. Demikian, dengan tidak pikir panjang lagi, ia lantas turut sarannya Soh Sian Ie. Untuk ini, Sian Ie membantu banyak sekali, dengan tenaga, dengan uang, dan dengan pengaruh pembesar negeri, malah dengan angkat juga orang Sipeng ini menjadi penasihat ilmu silat, atau kok sut kok bun, dari istana Chong Tok dari Titli. Kiam Beng coba tampik keangkatan itu, tetapi ia semakin hargakan Sian Ie sebagai sahabat yang jujur dan setia. Mengenai tindakannya Kiam Beng yang angkat diri jadi Chiang Bun Jin dari Tai Kek Pei, golongan ahli silat lainnya. Tidak ada yang taruh perhatian besar, sedikit sekali kaum rimba persilatan yang kunjungi dia, buat memberi selamat atau mengutarakan pujian, malah Liu Kiam Gim sendiri, nampaknya tidak ada perhatiannya, saudara ini tidak bilang suatu apa. Hanya pada suatu malam, malaman besoknya Sutei ini hendak resmikan pendiriannya, Liu Kiam Gim datang dengan tiba-tiba. Saudara ini ada gendol satu paulok kecil, di pinggangnya tergantung pedangnya, dengan air muka sungguh-sungguh yang tercampur kemas gulan, dia berkata, Sutei, aku kasih selamat pada kau karena kau hendak angkat namanya kaum kita. Mengenai tindakanmu aku tidak bisa bilang suatu apa. Seperti Sutei ketahui sendiri, aku dipiara dan dididik suhu sampai aku berusia dewasa, budinya suhu tak dapat aku lupakan. Hanya, mengenai kau ini, aku hendak sampaikan anggapan umum terhadapmu. Kau dianggap sudah nanjak ke cabang yang tinggi karena kau andali pengaruh pembesar negeri, karena kau berniat menjegoi sendiri. Aku tidak percaya omongan orang itu, aku percaya kau bukan bangsa penjilat dan jumawa, tetapi aku toh ingin sekali, janganlah kau kasih dirimu diangkat-angkat hingga kau jadi tersusat, lupa pada diri sendiri. Aku pun hendak beritahukan padamu, mendirikan kaum sendiri bukan pekerjaan gampang. Buat terima murid, akan angkat diri jadi suhu, kau mesti berhati-hati, kau mesti jaga jangan sampai kau dipermainkan oleh murid yang buruk, sebab bisa jadi ada bangsa kurcaci, yang nanti datang buat berguru pada kau, lalu di belakang hari, dia cemarkan nama perguruan. Aku khawatirkan ini, dari itu, aku minta kau waspada. Sute, Bukankah dulu kau pernah tanya aku, aku sudi atau tidak menjadi Chiang Bun Jin akan gantikan kedudukan suhu? Pasti sekali aku tidak berani terima itu, kesatu aku belajar belakangan dari kau, kedua sudah seharusnya sebagai anak, kau lah yang mewariskannya. Di sebelah itu kau ketahui sendiri, aku jadi suheng pun disebabkan usiaku lebih tua dua tahun daripadamu. Sute, mengenai kita, paham di antara kaum Kang O, mesti ada kekeliruannya, apabila aku tetap berdiam di sini, itu bisa jadi lebih hebat pula, maka itu, sekarang juga aku hendak pulang ke Soatang. Gelombang di kalangan Kang O, aku telah rasai cukup, dari itu aku pikir baiklah aku pulang ke kampungku, akan beristirahat. Sute, sampai di sini saja, aku berangkat. Baharu Kiam Beng hendak mencegah, atau suheng itu sudah meloncat untuk pergi dengan cepat. Tapi ia coba menyusul. Justeru itu, kelihatan Kiam Gim balik pula seraya terus kata, barusan aku lupa kasih tahu sepatah kata pada kau, yaitu untuk selanjutnya kau jangan cari persetorian pula habis itu, suheng ini kabur pula, tanpa Seng Sute dapat candak ia. Hingga Sute ini kembali masgul. Sejak angkat diri menjadi Chiang Bun Jin dari Tai Kek Pei, setelah berselang 20 tahun, di sebelah namanya jadi tambah ke Sohor, Teng Kiam Beng juga bisa bawa diri, jarang ia mencoba-coba kepandayan orang lain. Akan tetapi, di samping itu, pergaulannya sama Soh Sian Ie terus bertambah rapat, malah kemudian, ia bergaul juga sama pembesar-pembesar negeri. Di sebelahnya Kiam Beng, Liu Kiam Gim pulang ke Soatang dan terus menikah. Kiam Beng sendiri sudah menikah, dengan nona yang dipilih oleh ayahnya. Istrinya Kiam Gim adalah Win Giok, gadisnya Lao Tian Peng dari kaum Ban Seng Bun. Ia tinggal bersama istrinya, di rumah mertuanya, di dalam dusun Kim Ki Chun di Khao Ki Po, yang berada di perbatasan Hoopak. 21 tahun telah lewat sejak Kiam Gim beristirahat, selama itu, ia telah punyakan tiga murid, sedang muridnya yang kepala adalah Loe Buye, itu bocah yatim piatu anak petaninya Soh Sian Ie di Pooteng. Nama Buye ini, Kiam Gim yang sengaja berikan, artinya, jangan takut. Dia toh anak yang dipungut dari dunia kesengsaraan. Buye sudah merantau sejak delapan tahun yang lalu. Di dalam tiga tahun yang pertama, masih ada kabar ceritanya, tapi selanjutnya, setelah terkabar, bahwa ia menuju ke Liao Tong, ia seperti lenyap, sia-sia saja gurunya coba cari tahu tentang dia. Muridnya Kiam Gim yang kedua ada Yo Chin Kong, dia diperkenalkan oleh pihak Lao, pihak mertuanya. Dia pun pernah merantau tetapi lebih banyak berdiam di rumah. Murid ketiga adalah si anak muda yang kita kenal dalam pasal pertama, yaitu Chow Hem Eng, yang lagi berlatih silat sama Liu Bong Tiap, putri satu-satunya dari Liu Kau Su. Hem Eng adalah anak nomor tiga dari Toa Kau Su Chow Lian Cong, yang ada sahabat kekal dari Kiam Gim, siapa percayakan anaknya kepada ahli silat Tai Kep Pei itu. Ia adalah satu anak yang baik dan disayang oleh gurunya. Demikian, Kiam Gim tidak hidup kesepian bersama dua murid dan satu puterinya itu. Begitulah, 21 tahun telah lewat tanpa terasa, sampai hari itu mendadak Liu Kiam Gim kedatangan Kim Ho A, murid kepala dari Teng Kiam Bing. Kim Ho A ini murid yang datang belajar sesudah ia sendiri mengerti silat, maka itu, ia terlebih tua daripada murid-muridnya Kiam Gim. Dan ia datang membawa kabar yang penting dan hebat, yang menyebabkan supehnya kaget. Eh, Kim Ho A, kenapa perkara jadi hebat begini? Tanya Kiam Gim kemudian. Dari mana munculnya barang uperti itu? Kenapa perampasan terjadi di Jiat Ha O A? Kenapa gurumu boleh menyangka kepada Ciong Hei Peng dari Heng Ie Pei? Hayo kau cerita biar jelas, dalam suratnya ini, gurumu suruh aku tanyakan keteranganmu saja. Liu Bong tiap sangat ketarik hatinya, hingga ia campur bicara. Tapi, ayah, coba kasih tahu lebih dahulu, apa susyok bilang dalam suratnya tanya ia. Kiam Gim suka jawab anaknya itu. Menurut susyokmu, katanya, seraya letakkan suratnya Kiam Beng. Pada sebulan berselang, susyokmu mengantarkan barang uperti ke Jiat Ha O O, untuk disampaikan kepada istana Likiong di Sintek, tetapi belum sampai di Sintek, baharu sampai di luar kota Hei Epoan Sia, gangguan sudah datang. Kota Hei Epoan terpisah kira-kira 200 li dari Sintek, dan tempat kejadian itu ada kira 30 li dari kota Hei Epoan itu. Perampasnya adalah seorang tua dengan lidah Liao Tong, yang datang bersama sejumlah muridnya. Susyok coba susul mereka sampai di tempat yang dinamakan Sacaplak Kicu, disana orang tua itu dan rombongannya bisa melenyapkan diri secara tiba-tiba. Tidak lama sekembalinya susyokmu ke P.O.O.Teng, dia lantas terima surat pengumuman kaum Kang O, yang ingin usir dia dari P.O.O.Teng. Yang hebat adalah bendera Tai Kekia dari golongan Teng Pei, atau Tai Kek Piau, sudah kena dirampas oleh perampas itu. Entah orang dari golongan mana, yang sudah datang menerbitkan gara-gara itu. Apa yang terjadi di Hei Epoan, Siaw Ti tidak lihat sendiri, Kim Hoa menambai supehnya itu. Ketika itu, Siaw Ti tidak turut. Suhu ajak Jie Sute dan Sam Sute serta dua busu, guru silat, untuk temani dia. Mengenai barang upeti itu, ceritanya panjang. Bukankah supeh masih ingat itu orang yang bernama Soh Sian Ie, yang sering kunjungi Suhu? Dia sekarang sudah berumur 70 lebih, dan selalu keram diri dalam rumahnya, akan icipi keberuntungannya orang hidup mewah, hingga ia jarang datang pula kepada Suhu. Anaknya Soh Sian Ie yang ketiga, namanya Cie Tiau, yang kerja dalam kantor Chong Tok. Dia ini pada suatu hari datang pada Suhu, buat minta Suhu pergi lindungi barang upeti kepunyaannya Chong Tok, buat dibawa ke istana Raja di Sintek. Ini tahun, seperti biasanya Raja pergi ke Sintek untuk menyingkir dari musim panas di kota Raja, untuk sekalian berburu di musim merontok. Di Sintek, Raja Boan ada punya satu daerah hutan yang besar, Piranti Raja berburu. Pemburuan ini pun ada satu ketika untuk Raja-Raja Boan berlatih menunggang kuda dan memanah. Sebenarnya Chong Tok serahkan tugas kepada Soh Cie Tiau untuk antaru peti itu, tetapi Cie Tiau, dengan pakaian nama ayahnya, sudah minta pertolongan Suhu. Selagi Kim Hoa Baharu bicara sampai di situ, tiba-tiba Liu Kao Su angkat kepalanya dengan mata mendelik, dengan bengis, ia berseru, sahabat baik, turunlah. Menyusul seruan itu, dari atas sebatang pohon, meloncat turun seorang, yang tubuhnya melayang. Dan menyusul turunnya orang itu, Kim Hoa di kiri sudah lantas lompat menyerang dengan tiga buah Kim Chie Piau, tapi yang dipakai adalah Lao He Se Kim Chie atau Lao He menyebar ruang emas, tiga batang piaunya menyambar ketiga jurusan, atas, tengah dan bawah. Orang itu bertubuh sangat gesit, dengan gerakan yang cucuan in atau walet tembusi mega, ia loncat tinggi dua tumbak, dengan begitu, ia meloloskan diri dari dua piau, sedang piau yang ketiga, ia jejak dengan kakinya, hingga piau itu jatuh ke tanah. Nyata, dia pakai sepatu blesi. Kim Hoa, yang menyerang, datang terlebih lambat daripada ketiga piau, dengan Chin Po Chie Tseng atau tindakan tujuh bintang, tangan kanannya membabat kedua kaki orang itu. Cepat luar biasa, sambil membungkuk, orang itu tangkis serangan berbahaya ini, kemudian, sebelum Kim Hoa sempat ubah jalan persilatannya, ia mendahului lompat jum palitan tinggi, akan turun di belakangnya orang itu. Maka itu, Kim Hoa segera putar tubuhnya, lalu dengan Teg Seng Hoan Tau, atau mengambil bintang untuk menukar bintang, ia menyerang dengan berbareng, tangan kanan ke arah embun-embunan, tangan kiri ke arah dua mata. Gesit luar biasa orang itu kelit tubuhnya, tapi sekarang sambil berseru, tahan. Tahan. Aku ada murid Heng Ie Pei yang ingin bertemu sama Liu Chiampo Yee. Kim Hoa tidak sempat menunda penyerangannya, ia merangsek dengan gencar, atas mana orang itu bela diri dengan gerak-gerakan ilmu silat Heng Ie Pei yang dia sebutkan. Berhenti Liu Kiam Gim berseru. Kim Hoa hentikan penyerangannya dengan lantas, atas mana orang itu lantas saja menjura di hadapan guru silat itu seraya mengucapkan bahwa ia, orang yang terlebih muda tingkatannya, menghormati orang yang terlebih tua derajatnya itu. Liu Kiam Gim menghampiri sambil empos semangatnya dengan Taikek Seng Liang Giee atau Taikek menciptakan Im dan Yang, ia ulur kedua tangannya mencekal kedua bebahunya orang itu yang ia angkat seraya berkata, silakan bangun, silakan bangun. Enteng tampaknya, tubuh orang itu pun telah terangkat naik. Lantas orang itu perkenalkan diri sebagai Ong Chai Wat, keponakan murid dari Cheong Hei Peng dari Heng Ie Pei, kemudian dengan kero merendah tapi pun mengandung kejumawaan, ia kata, Susioku dengar Liu Lo Ociampoe hendak campur tahu urusan ini, dari itu sengaja dia utus aku untuk menyampaikan kata-kata bahwa, kalau Lo Ociampoe hendak mengulurkan tangan, seharusnya kita orang undurkan diri, hanya mengingat yang suteenya Lo Ociampoe sudah mengekor pada pembesar negeri, hingga dia melupai kehormatan kaum Kang Ou, Susiok percaya, Lo Ociampoe pastinya tidak akan suka turut kecipratan air butek. Tapi, andai kata Lo Ociampoe hendak mengulur tangan juga, maka, apabila di belakang hari ada terjadi suatu apa, harap Lo Ociampoe tidak sesalkan kita. Liu Kiam Jim tidak jadi gusar karena ucapan itu, di lain pihak dia tanya Ong Chai Wat tentang keadaan Cheong Hei Peng selama belakangan ini, perihal lain-lain jago Heng Iep itu, tentang kebahagiaannya Cheong Hei Wat sendiri, hingga Cheong Hei Wat jadi bingung sendiri karenanya. Dalam terdesaknya, Cheong Hei Wat sampai cuma bisa kata, Lo Ociampoe, aku mengharap sepatah kata balasan dari kau. Jangan kesusu, jangan kesusu. Kau datang dari tempat jauh, biar bagaimana aku mesti minta kau beristirahat di sini untuk satu malam, besok aku temani kau mengunjungi susyokmu. Maafkan aku, Lo Ociampoe, tapi aku masih punya lain urusan penting untuk mana aku mesti segera berlalu dari sini, Ong Chai Wat tetap menolak. Kalau begitu, kata Liu Kau Su dengan sungguh-sungguh, tolongkah sampaikan pada Cheong Suhu, pasti sekali aku si orang Siliu nanti bertindak dengan ikuti tata tertib kita, kaum Kang O. Lantas jago tua ini antar tetamunya keluar, kemudian sekembalinya ke dalam, ia tanya muridnya, kau orang lihat, apakah benar-benar dia dari Heng Ie Pei? Koma dia ada dari Heng Ie Pei, sahut Chin Kong, sedang Kim Hoa bilang, aku dengar dia serukan berhenti, tapi aku sengaja masih serang dia, dengan begitu, bukan maksudku akan tempur terus adanya. Menurut aturan, memang aku mesti lantas berhenti menyerang. Karena ia sebut diri dari pihak Heng Ie Pei, aku jadi hendak mencoba terlebih jauh. Dari gerak-gerakannya itu, dia benar dari Heng Ie Pei. Selagi Sumo Ai dan Kim Su Heng menyerang, aku sengaja tidak turut ambil bagian, Yo Chin Kong tambahkan. Dengan begitu, aku hendak saksikan gerak-gerakannya. Gerakan tubuhnya enteng, kelitannya, tangkisannya, semua ada dari Heng Ie Pei. Kenapa Su Heng menanyakan ini? Apakah Su Heng dapat lihat apa-apa yang luar biasa? Liu Kiam Gimuruturut kumis jenggotnya, ia bersenyum. Memang tidak gampang untuk, melihat dasar ilmu silat. Orang, ia menyahut, siapa peroleh ilmu curian sekedarnya, dia memang bisa gunai itu untuk bertempur, hanya Kero menggunakannya tak leluasa seperti ilmu silat kaumnya sendiri. Untuk melihat itu, kita mesti guna tempo ketika ia sedang terdesak, itu waktu akan terbukti ketangkasannya. Tadi dia didesak oleh Kim Ho A, sehabis dialakan piau dari tiap D.J.I.E. Dialakan diri bukan dengan tipu Heng Ie Pei, hanya dengan tipu berkelitnya Gak Ki Kun, dari kaum keluarga Gak. Piau dari tiap D.J.I.E. tak dapat dicela, cuma masih kurang latihan dan pengalaman, siapa sempurna ilmu kegesitannya Kengkong T.H. Yong Sud, ia bisa egos tubuhnya dengan gampang. Aku pun sanksikan dia selama aku angkat dia bangun. Terima kasih telah menonton!